Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian masih menyambung tentang why Kenapa harus Islam, kenapa harus Allah, kenapa harus Nabi Muhammad, kenapa harus Al-Quran Nah dalam pertanyaan why ini teman-teman sekalian Saya pengen mengajukan sebuah pertanyaan pada teman-teman sekalian Pertanyaannya adalah tetap why tadi Ketika seseorang dikatakan kenapa mereka memilih Allah Maka mungkin mereka mengatakan karena Allah adalah Tuhan saya Lalu kemudian ditanyakan pada mereka Tahu dari mana Tuhannya adalah Allah Maka mereka menjawab dari Al-Quran Kalau ditanya pada mereka lagi Kenapa Anda percaya dengan Al-Quran Maka mereka bisa jadi menjawab karena Al-Quran adalah kitab suci Ditanya lagi pada mereka Tahu dari mana Al-Quran adalah kitab suci Oh kata Nabi Muhammad Nah tahu dari mana Nabi Muhammad adalah seorang Nabi Oh Allah yang bilang dimana Al-Quran Balik lagi kenapa percaya dengan Al-Quran Karena itu kitab suci Kenapa kitab suci mu Al-Quran Karena saya orang muslim Kenapa kamu muslim Karena bapak saya islam Nah kenapa bapaknya islam Karena kakeknya islam Terus menerus begitu Sampai akhirnya jawabannya terus menerus berputar-putar disitu-situ saja Nah yang kayak begini Yang namanya jawaban yang tidak memuaskan Karena jawabannya sekedar memutar-mutar disitu Dan tidak menghasilkan keyakinan Ketika jawabannya masih seperti ini dan tidak mengakar Maka tidak akan melahirkan sebuah akidah yang sempurna Sama saja ketika ada seseorang Maaf ada dua orang yang membicarakan tentang saya Coba anda dengarkan dan coba anda nilai sendiri Bagaimana menurut anda percakapan dua orang ini Ada A dan B Yang A berkata kepada yang B Eh kamu tau gak sih Felix Shaw Yang B jawab Tau Menurutmu Felix Shaw itu gimana Tanyanya lagi Yang B menjawab Oh Felix Shaw itu orang baik Loh kamu tau dari mana Kata A lagi Yang B menjawab lagi Loh dia sendiri yang bilang kalau dia orang baik Maka yang A tanya lagi Kok kamu percaya kata-kata dia Lalu kemudian dijawab lagi Karena dia gak pernah bohong Loh kok kamu tau dia gak pernah bohong Jawaban B Karena dia kan orang baik Balik lagi Artinya adalah apa Artinya ini kemudian jawaban yang memutar-mutar Jawaban yang tidak menghasilkan Sebuah jawaban yang mengakar dan mendasar Dan menghasilkan sebuah hal yang memuaskan Nah hampir semua orang-orang muslim Menjawab keimanannya dengan cara seperti itu Maka wajar saja Ketika keimanan-keimanan mereka Tidak sampai pada derajat yang bisa mempunyai efek Tidak sampai pada derajat yang memberikan ketaatan pada diri mereka Nah kenapa kemudian harus Allah Oke kalau gitu kita analogikan satu hal lagi Punya handphone? Punya Handphone itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan Ya sama seperti manusia Handphone adalah ciptaan Pertanyaannya Setiap ciptaan Pasti punya tujuan penciptaan Dan kalau handphone Tujuan penciptaannya adalah Komunikasi Betul Nelfon SMS Kirim gambar Dan sebagainya Semua komunikasi bisa dilakukan Lewat handphone Manusia pun sama Dia punya tujuan Tahunya dari mana tujuan hidup manusia Kalau pada handphone misalnya Kalau tujuan Tujuannya adalah komunikasi Maka kita bisa tahu dari mana? Dari buku manualnya Dari membaca manual booknya Bahwa kalau seandainya handphone ini tetap mau dipakai untuk komunikasi Komunikasinya bisa apa saja Maka handphonenya jangan dicelupkan pada air misalnya Karena belum tahan air Jangan juga dijual Jangan juga lupa di cas Jangan lupa diisi pulsa dan sebagainya Semuanya ada dalam buku manual Seandainya buku manual yang dipakai salah Atau buku manual yang dipakai tidak dibaca Itu maka akan mengakibatkan kerusakan pada handphone pastinya Nah maka manusia juga sama Harusnya ada buku manualnya Nah maka kalau kita lihat pada dua buku manual Yang ada pada zaman sekarang Di antara dua agama terbesar Yang kita lihat langsung pada Al-Quran Dan kalau Anda jeli melihat pada Al-Quran Maka Al-Quran adalah satu-satunya manual buku Yang bisa dibuktikan dengan akal Sedangkan manual buku yang lain Itu mereka justru melarang untuk dipikirkan Karena kalau dipikirkan Malah jadinya amburadul Malah jadinya bubar Nah karena itulah di dalam Al-Quran Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir Untuk kemudian membuktikan Benar nggak ini datangnya daripada Allah SWT Dari Tuhan Pencipta Manusia Misalnya kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Dan bila kalian tetap dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad Maka datangkanlah satu surat yang semacamnya Ini turun lebih daripada 1400 tahun yang lalu Namun sampai sekarang Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran Artinya ini adalah bukti Kemujizatan daripada Al-Quran Yang melemahkan seluruh orang-orang di dunia Yang membawanya berarti adalah orang yang dipilih dan ditugaskan oleh Tuhan Pencipta Semesta Alam Tuhannya siapa? Allah SWT Karena ditegaskan juga di dalam Al-Quran Bisa dapat sekarang? Ini adalah dasar fundamental daripada segala-galanya Kenapa saya memilih Allah? Karena Allah adalah yang disampaikan di dalam Al-Quran Kenapa percanaan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab Yang memiliki bukti bahwa dia adalah dari Tuhan yang lebih daripada manusia Yang mempunyai bukti mujizat Apa mujizat Al-Quran? Tata bahasanya Gramatikanya Yang tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan yang semacamnya Bahkan satu surat pun Ada 114 surat di dalam Al-Quran Dan Allah menantang pada seluruh orang-orang Qurais Orang-orang Arab yang ada pada saat itu Untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran Karena mereka merasa kehebatan mereka adalah dibahasa dan disyair Namun seluruh orang-orang Arab menyerah dengan Al-Quran Sebenci apapun mereka dengan Muhammad Sebenci apapun mereka dengan agama Muhammad Sebenci apapun mereka dengan Al-Quran Mereka tetap tidak bisa kemudian untuk mendatangkan yang semacamnya Tidak bisa menafikan kemujizatannya Maka inilah mujizat yang sampai hari ini masih terjaga Andaikan setiap petugas ada bukti yang dibawa oleh mereka Maka setiap Nabi punya bukti yang dibawa oleh mereka Dan bukti daripada Nabi Muhammad adalah Nabi adalah Al-Quran Bedanya adalah Masya Allah Ini bedanya Masya Allah Seluruh Nabi-Nabi yang lain Allah tugaskan ke dunia Dengan membawa bukti Yaitu adalah mujizat Tapi begitu mereka diangkat atau wafat Maka mujizatnya Allah cabut Dan Allah tidak izinkan lagi ada di dunia Sebagai buktinya Tapi Nabi Muhammad Masya Allah Ketika Allah tugaskan bersama dengan mujizat itu Turun ke dunia Untuk mendakwakan kepada manusia Tentang kebaikan-kebaikan Islam Lalu kemudian beliau wafat Allah masih tetap Berikan mujizat itu di dunia Sebagai bukti bagi anda semua Dan kemudian menjadi pertanyaan bagi anda semua Kalau anda masih tidak beriman Kok bisa? Itu pertanyaan Allah Maka Allah berkali-kali berkata di dalam Al-Quran Kenapa anda ini tidak bisa beriman? Kenapa anda bisa sampai tidak beriman? Apakah anda tidak punya akal? Bukankah anda bisa mikir? Bukankah anda termasuk orang-orang yang berakal? Kok bisa sih gak beriman? Nah itu maksudnya Artinya adalah apa? Semua bukti telah dibeberkan secara nyata Terlihat di depan mata Bisa kemudian diindra dengan akal Dibuktikan dengan berfikir Islam adalah satu-satunya agama yang seperti itu Karena itulah saya mantap memutuskan Kenapa saya memilih Islam Kenapa Al-Quran? Kenapa Allah? Kenapa Nabi Muhammad? Alhamdulillah Itulah yang menjadi alasan Kenapa kita beriman kepada Islam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh